Pembinaan DPR menilai penunjukan petinggi Polri menjadi PLT Gubernur mencederai demokrasi. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan keputusan Mendagri tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian. Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPR lainnya Fahri Hamzah yang menegaskan jika Mendagri lebih baik memilih PLT Gubernur dari sipil dibandingkan TNI atau Polri. Kalau sekarang kita mengangkat dari yang lain misalnya tadi disampaikan dari kepolisian, tupoksinya kepolisian kan bukan itu tupoksinya. Nah sekarang kalau kita mengangkat seseorang bukan tupoksinya kan bisa saja ini ada kecenderungan ataupun juga ada dugaan-dugaan bisa mengurangi daripada rasa demokrasi. Kita sekarang demokrasi sedang kita tegakkan, kita tentunya harus memberikan pejabat. Kalau ada pejabat yang non-Polri dan TNI ya, pokoknya pejabat non-PNI dan Polri lah. Masa sih gak ada sipil yang jago yang bisa kamu kesana, kamu kesana. Bisa lah. Saya kan bisa juga kan kelihatan lebih tegas dari polisi dan tentara kan. Masa diantara jutaan itu birokrat gak ada yang atau puluhan lah atau ribuan yang sekarang pada level itu gak ada yang kelihatan punya. Kemampuan untuk mengendalikan dan mengomando daerah gitu loh. Ambil aja dari kementerian-kementerian, pejabat-pejabat eselon 1 yang kira-kira memiliki.